Pernikahan seharusnya menjadi ikatan suci dua insan. Sayangnya, banyak yang memanfaatkan kesakralan pernikahan demi materi dengan cara kawin kontrak dengan pria asing. Nana adalah salah satu dari sekian gadis Jepara yang rela dipersunting pekerja asing asal Jepang demi ekonomi. Nana rela dikontrak selama satu tahun untuk menjadi istri atas persetujuan keluarga. Setiap bulannya, ia mendapat uang belanja 600 dolar Amerika. Terus orang-orangnya gimana? Yang ingin ke tajam. Tapi yang memutusin mbak, mbak obat itu mau gitu. Langsung bilang mau, ke si Jepangnya juga dia langsung bilang mau gitu. Cuma kasih banyak-banyaknya. Bayangnya tes atau di transfer? Uang belah. Apa itu 100 dolar? Berapa dolar berarti? Itu 600 dolar. Hal serupa juga dilakukan Yvonne. Ia bahkan menetapkan syarat tertentu bagi pria asing yang ingin kawin kontrak dengannya. Jika setuju dengan mas kawin yang ditentukan pihak perempuan, kawin kontrak segera dilangsungkan. Sementara bagi warga asing ada beberapa alasan mengapa mereka menikahi perempuan lokal. Yang pertama tentu saja karena kebutuhan biologis. Apalagi sebagian besar laki-laki asing ini telah beristri dan berkeluarga di negara asalnya. Sehingga tidak heran mereka mencari pengganti sementara istri mereka. Kawin kontrak tidak menyasar perempuan desa yang nugu, tetapi juga menyasar siapapun dengan latar pendidikan beragam. Bahkan jika peminatnya mulai banyak karena tidak dianggap mendatangkan keuntungan, komunitas pun tidak ragu untuk dipentuk. Padahal jika ditilik dari sisi hukum, perempuan yang bersedia dikawin kontrak justru mengalami banyak kerugian. Secara-cara yang dilakukan, kalau misalkan ini lewat tim budaya atau lewat iming-iming seperti itu. Bisa saja, dan tujuan, tujuan-tujuan. Kalau tujuannya untuk mengeksploitasi semua, maka ini bisa dikategorikan sebagai kasus tersebut. Di Indonesia, pernikahan seperti ini memang bukan inisiatif perempuan pribumi semata. Menurut sebuah sumber, dahulu budaya perkawinan ini bermula ketika pekerja asing di Kalimantan mencari penyaluran hasrat biologis. Hingga kini, sisa budaya ini berkembang lebih cerdik demi mengakali hukum. Benarkah ini yang dinamakan pernikahan atau justru kebebasan? Kawin kontrak antar negara seolah menjadi sah daripada terang-terangan menjadi pelaku prostitusi. Kalau sudah begini, adakah perbedaan di antara keduanya? Tim Liputan terang setuju.